Ternyata inilah makhluk binatang pembunuh pohon kurma. Kalau ada makhluk ini di bonggolnya, hati-hati dengan pohon kurma. Pemirsa sekalian, bagaimana kita membedakan pohon kurma yang sehat dan yang tidak sehat? Ini yang sehat. Lihat ke atas, dahan-dahannya segar dan subur. Lihat yang ini subur. Segar dan subur. Penuh banyak tangkainya dan tidak merah-merah. Seperti ini, subur sampai ke atas, sehat. Ini juga sama, yang ini sehat, segar, dan subur. Bagaimana yang sakit? Nah yang sakit yang seperti ini. Kelihatannya daunnya kurang segar dan banyak yang merah-merah. Kurang subur lah. Itu agak layu-layu, daunnya juga agak layu-layu. Ini berarti kena penyakit. Dan apa sebenarnya yang terjadi pada pohon kurma ini? Kita perhatikan, lihat. Pohonnya agak merah-merah, daun-daunnya. Kemudian kurang segar. Kurang segar. Kenapa? Karena memang di bawahnya, di bonggolnya, itu ada hama. Hamanya seperti apa? Ini seperti ini hamanya nih. Nah, ini. Lihat, lihat, saudara-saudara sekalian. Ini di sini, mereka bikin sarang. Sarang ini. Ini sarang-sarangnya. Jadi terbuat sarangnya itu dari serabut-serabut. Serabut-serabut kurma sendiri. Dan diselipin sama dia, nyelip di sini. Ya, tuh, seperti ini. Ini juga lihat, nih. Seperti ini nih. Ini, seperti ini. Ini bulat. Kalau dibuka, ini ada dalamnya, ada telur. Di mana telur itu, dia akan menjadi binatang. Kalau orang Jawa mungkin bilang wangwung. Kalau di sini juga bangbung. Atau dengan bahasa lain mungkin ada lagi. Ada lagi, beda lagi. Kita buka. Isinya apa nih? Isinya apa? Jadi dibuka. Ini lihat. Nah. Nah, ini ada telurnya. Ini lihat. Ini lihat. Untek-untek dia hidup. 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 Ini lihat, nih ya. Masih hidup, ya. Wah. Ini bahaya sekali, ya. Coba lihat, taruh-taruh di bawah. Biar kelihatan hidup. Ini lihat, nih. Lihat hidup untek-untek dia. Ya, seperti itu kira-kira. Nah. Jelas seperti ini. Jadi ini. Ini. Nah, seperti ini ya. Seorang-seorang sekalian. Nah, ini banyak sekali. Saya kumpulkan, tuh. Lihat. Coba kumpulkan di sini. Nah, ini. Lihat. Nah, seperti ini ya. Ini binatangnya. Coba ambil lagi tuh yang ada di sana. Lihat. Nah. Nah, ya. Taruh, ambil di sini. Nah, lihat. Nih, nih, nih. Nih, banyak. Nih. Lihat yang sudah besar. Nah, yang sudah besar nih, nanti besar seperti ini. Seperti ini besar, ya. Ini hasil dari tadi. Hasil dari kita. Ini masih hidup nih. Coba, coba lihat di sini. Lihat. Nah, ini nih binatangnya nih. Seorang-seorang sekalian. Binatangnya ya. Lihat. Binatangnya seperti ini. Coba yang masih ada hidup. Bawa sini. Ya. Ya Allah. Banyak sekali. Banyak sekali. Coba semua ambil. Ambil semua. Nih. Ini, nih. Binatangnya. Ini. Ini. Ya. Di bawah pohon korma. Seorang sekalian. Ini korma ini. Tadi. Pohon korma ini. Sudah dikasih air campuran dengan obat. Obatnya. Tanya saja di toko obat-obatan. Toko obat-obat pertanian. Nanti kita banjurkan. Saya akan nanti arahkan bagaimana cara menggunakan obatnya. Nah, ini lihat ya. Begini ya semua. Orang-orang sekalian. Ini sakit ya. Sakit. Dan setelah kita ambil. Kita banjurin. Nih, lihat. Hasilnya nih. Banyak banget nih. Lihat. Nih. Nih, lihat. Nih, ya. Nih, lihat. Nih. Ini, lihat. Pohonnya. Dia nyelip-nyelip di pohon. Di bonggolnya. Sehingga dia memakan bonggol-bonggol itu. Itu sehingga pohon ini menjadi sakit. Dan lama-kelamaan. Bahkan kalau parah menggerogotinya. Maka pohon kurma ini akan tumbang. Roboh. Ya. Dan ya. Kalau sudah tumbang dan roboh ya sudah jelas ya. Nggak bisa berbuah. Sebenarnya ini tahun ini. Ini sudah harus berbunga. Karena tahun kemarin sudah berbunga kurma ini. Karena diganggu oleh binatang ini ya. Akhirnya pohonnya sakit. Karena sakit ya tidak berbunga. Tersendat pembungaannya. Jadi hati-hati dengan binatang ini. Dan pastikan oleh kita bahwa kurma-kurma kita sehat. Di bawah pohon itu. Di bonggolnya. Sekali-kali oleh kita diberi obat. Atau diberi pembasmi hamah. Sebenarnya pembasmi hamahnya apa saja lah. Saya tidak. Apa namanya. Tidak beriklan di sini. Silahkan dicari saja pembasmi hamah. Atau pesticida. Yang biasa dipakai oleh para petani. Untuk. Membasmi hamah di sawah. Apa saja lah. Namanya. Karena banyak produk-produk. Pertanian yang bisa. Dipakai untuk membunuh. Hamah yang mengganggu. Caranya. Sekali lagi. Pesticida itu. Diambil. Dimasukkan ke dalam ember. Dan embernya sudah dikasih air. Walaupun ukurannya. Tergantung. Kebutuhan lah. Jangan terlalu kaku lah ya. Saya kira. Pakai perkiraan saja bisa lah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan. Dan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini. Bagi para pencinta kurma semua. Seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kurma kita. Akan tumbuh dan berbuah. Dan terus semangat. Bagi para pencinta kurma. Dan pelopor kurma Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.